Anda masih bersama kami di program Sapa Indonesia Siang. Saudara, informasi berikut ini mengenai kisah inspiratif mengenai seorang pemuda disabilitas di kota Tasik, Malaya, Jawa Barat yang berjalan dengan menggunakan tangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pernahkah Anda sekali saja menyerah dalam menjalani sesuatu? Jangan, jangan pernah menyerah. Jalanilah hidup dengan ikhlas dan terus berusaha. Semangat yang tinggi seperti ini juga diperlihatkan oleh Acep Yunus Komarudin, pemuda asal Kampung Aboh, Kelurahan Sukambolia, Kejamaatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya yang terlahir tanpa kaki. Panasnya aspal tetap ia lewati untuk mencari nafkah. Menghidupi dirinya dan ibunya. Kisah Acep panjang untuk diceritakan. Namun banyak orang di Kota Tasik, Malaya mengetahui bahwa ia telah bertahun-tahun berjualan dengan menarik kotak plastik berisi dagangan dengan tumbuhnya. Dan kedua tangannya digunakan sebagai kaki untuk berjalan. Apalagi dengan Pak, jalan yang PSPB ya gitu ya. Tapi pasti bisa berjualan gitu situasi ekonomi sedang ini. Jadi memang Bapak sering membantu ya orang ini Pak? Sering lihat Pak? Sering-sering lihat ini. Ini kan bukan jualan ini saja ya, kadang-kadang juga mesti dagung jualan apa gitu. Bahkan daerah sekarang sudah pakai roda ya, ada kemajuan gitu. Ia dulu pernah berjualan mainan di rumahnya. Dan sengaja tak memilih untuk turun ke jalan karena tinggi tubuhnya kadang tidak bisa terlihat oleh pengendara. Sehingga rawan untuk tertabrak. Namun dagangannya tidak laku. Aceh pun terpaksa harus belajar melihat dunia lebih luas dan memberanikan diri untuk berjualan di jalan raya. Kini ia menjadi penjual tisu dan aneka keripik. Keripik ia beli dengan jumlah besar, kemudian ia kemas kembali dan dijual seharga 10.000 rupiah per paket. Setiap harinya, ia akan membawa dagangan ke pusat kota dengan motor tiga roda miliknya. Saat tiba di keramaian, ia pun akan memarkir motornya dan berdagang berkeliling di pasar dan alun-alun. Aturan PSBB membuat warga yang biasanya ngabuburit di alun-alun kota Tasikmalaya kini sepi. Meski penghasilannya berkurang, ia terkadang menyedekahkan sebagian keripiknya untuk warga lain yang membutuhkan. yang sekarang diadakan PSBB. Jadi semakin culit bagi saya, mungkin bukan hanya saya saja, tapi bagi para pedagang-pedagang yang lainnya juga mungkin terdampak. Tapi bagi saya memang tidak, bukan berarti saya berhenti, tapi saya terus berusaha untuk memikirkan harus bagaimana. sempat kemarin putus asa juga, cuman bukan berarti putus asa, bukan karena apa-apa ya, karena situasinya ya, karena memang kemarin tidak memungkinkan saya itu, tidak semua terjual, karena di luar kemampuan saya gitu. Kalau kita dipaksakan, mungkin saya tidak sanggup. Jadi ya sudah lah, saya sedekahkan ke masyarakat sekitar sini, terutama yang di tetangga-tetangga yang ada di sini. Kekurangan yang dimiliki bukan hambatan untuk menjalani hidup. Pandemi COVID-19 tak hanya berimbas pada dirinya, namun pada banyak rekan-rekan lainnya sesama pedagang. Ia ingin menebarkan kisah kemandirian sebagai pesan untuk tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Tasik Malaya, Jawa Barat.